Heho Pop Gengs! Mix Martial Arts, olahraga yang memperbolehkan tendangan, pukulan, serta gulatan untuk memenangkan pertandingan. Minim aturan? Ya. Brutal? Juga iya. Pukulan plus tendangan super keras McGregor kepada lawan-lawannya menjadi bukti, jika olahraga ini bukan sembarangan. Tapi McGregor tidak ada apa-apanya. Jangan berharap juga kalian akan melihatnya mengambil bagian dalam pertarungan brutal ini. Salah satu pertarungan terbesar dan paling brutal yang pernah ada terjadi pada Juni 2002, antara Don Frye berhadapan dengan Yoshihiro Takayama. Bagaimana tidak menjadi pertarungan paling brutal? Pukulan bertubi-tubi di wajah dilakukan keduanya dengan sangat cepat. Hanya saja Takayama adalah yang mendapatkan pukulan di wajah paling banyak. Takayama memang tampil sangat buruk dibandingkan Frye, tapi ia menolak untuk mundur. Meski terlihat tidak diuntungkan, ia ternyata bisa membalikan keadaan dengan melakukan satu bantingan dan hantaman lutut ke wajah Don Frye. Yang membuat Frye ini mendapatkan muka di dahi. Tapi Frye juga menolak untuk melonggarkan jengkramannya dan Takayama terlihat lelah sehingga terus melakukan kesalahan yang merugikannya. Sampai akhirnya Frye membuat Takayama jatuh ke matras. Pengalaman akhirnya berbicara. Frye berhasil dengan teknik ground and found-nya dan menghujani Takayama dengan pukulan. Sampai akhirnya Wasid memutuskan menghentikan pertandingan dengan kemenangan TKO Frye atas Takayama. Namun ada peristiwa mencengangkan yang dialami Takayama. 15 tahun setelah pertandingannya dengan Frye, Takayama secara tragis menderita lubuh. Ada yang paling gila dalam duel MMA pada Februari 2022 di Rusia. Epic Fighting Championship yang digelar dengan pertarungan MMA 2 lawan 1 yang harus berakhir dengan kericuhan. Laga ini mempertemukan pertarung kurus dan kejam Vladislav Popov dan Ramzan Amsadov melawan Vitaly Bikov yang lebih lamban dan tambun. Seperti yang sudah diprediksi, unggul jumlah Vladislav Popov dan Ramzan Amsadov membuat Bikov tidak bertahan atau tidak berdaya. Bikov memang sempat melakukan takedown pada Amsadov, namun dengan segera Popov memukul bagian belakang kepala dari Bikov. Tapi di luar dugaan, pertarungan yang tampak tidak seimbang ini mendorong salah satu tim Bikov memanjat pagar pengaman ring. Melompati Popov dan menghujaninya dengan pukulan waduh. Hal ini pun memicu kekacauan di oktagon saat anggota dari kedua tim juga melompat masuk ke dalam ring. Mereka saling pukul dan akhirnya perkelahian massal pun meletus. Setelah kerusuhan reda, pertandingan kembali dilanjutkan tanpa Popov setelah insidennya di luar ring yang menyerang penonton. Pertarungan pun jadi seimbang dan Bikov menang di ronde ketiga. Tidak cukup dengan pertarungan gila yang berujung kericuhan, IFC Rusia menggelar pertarungan keroyokan beda jenis kelamini. Pertarung wanita Yulia Misko justru yang harus dikeroyok oleh veteran perang Vietnam, Vladimir Spartak dan cucunya Big Igibov. Pertarungan ini sebenarnya kontroversial. Selain beda jenis kelamin, praktiknya juga main keroyok. Tapi tunggu, meski terlihat tidak adil, nyatanya Yulia Misko tidak gentar menghadapi dua pria sekaligus. Di luar dugaan di PopGangs, Yulia Misko justru lebih dominan. Pukulan demi pukulan mengenai Vladimir Spartak dan cucunya Big Igibov. Misko membuat Igibov tertunduk dan berlutut dengan hujaman pukulan. Tapi kakek Spartak dengan cepat menolongnya. Dan sekarang giliran sang kakek yang dijatuhkan oleh Misko. Hmm, tim sudut Misko beberapa kali memberikan arahan, bahkan sesekali tertawa melihat pertarungan yang tidak seimbang ini. Meski Misko lebih dominan, nyatanya juri memutuskan pertandingan ini berakhir imbang. Rusia lagi-lagi menggelar pertarungan yang kontroversi dan ini adalah pertarungan yang pertama kalinya dalam sejarah MMA. Empat petarung dalam satu kandang, wow! Dua petarung dari dua kota di Rusia dipertemukan. Oleg Blokin dan Mikhail Spirin dari kota Volgograd melawan saingannya Salam Rabadonav dan Sulian Zabrailov dari kota Kazafyut. Tapi saat pertandingan baru aja dimulai, salah satu pemain dari kota Volgograd ini tersungkur hanya dengan satu kali pukulan berputar. Berdasarkan rekor bertanding, petarung dari Dagestan sudah memiliki pengalaman dalam pertarungan profesional. Jadi, tidak butuh waktu lama pertandingan dinyatakan wasit tidak dapat dilanjutkan. Saat salah satu petarung dari Volgograd ini tersungkur, petarung Dagestan segera menyerang petarung satunya dari Volgograd. Jangan terkejut, ini diperbolehkan di Epic Fighting Championship. Dan menariknya, Mikhail Spirin adalah petarung yang berkemauan keras. Ini tetap bertarung menghadapi dua orang Dagestan ini sampai akhir. Meski pada akhirnya, Dagestan lah yang menang. Lebih gila lagi, enam petarung dua negara yakni Cina dan Filipina saling berhadapan memperebutkan tiga sabuk emas di Kof Manila, Filipina. Pertandingan gila ini digelar karena pertarungan satu lawan satu dinilai terlalu membosankan. Dan juga katanya sederhana dan kuno untuk penggemar seni bela diri campuran. Promotor MMA, Universal Reality Combat Championship pun melakukan terobosan. Tiga wasit digunakan untuk memantau setiap pertarungan. Tapi, meski dipimpin oleh tiga wasit, tetap saja pertarungan susah dikontrol. Duel benar-benar berlangsung kacau seperti tawuran jalanan. Pertarungan juga tidak jelas apakah pemenang ditentukan oleh tim mana yang mencetak satu kemenangan atau tim yang menyingkirkan semua pesaing. Namun, pertarungan ini berakhir setelah ronde pertama baru berjalan 55 detik. Tim Filipina menang setelah salah satu anggota tim Cina ini menyerah. Hanya saja banyak yang menilai jika pertarungan ini melanggar banyak aturan, sehingga duel masal ini tidak rutin digelar. Ini sih bukan pertandingan brutal ya, pertandingan kacau. Baik, kali ini lebih heboh lagi nih pertarungan lima lawan lima yang diselenggarakan Team Fighting Championship. Gila! Sejak didirikan pada tahun 2014, TFC memperkenalkan kepada dunia pertempuran berkelompok dalam ring. Pertarungan ini menampilkan dua tim yang mewakilkan negara masing-masing dengan sistem eliminasi. Tidak ada batasan waktu. Diperbolehkan juga menginjak muka ataupun nendang lawan yang jatuh. Pertarungan hanya akan berakhir jika orang terakhir mampu bertahan di atas ring. Kunci kemenangan adalah mengalahkan lawan lebih awal. Jadi ada kemungkinan pertarungan akan berubah menjadi lima lawan satu. Dan yang pasti besar kemungkinan, pertarung akan babak melur atau gak sadarkan diri. Brutal ini baru brutal, bener. Tapi jika kita berpikir ini adalah pertarungan jalanan, sama sekali bukan. Tidak seperti pertarungan jalanan. Tim TFC menyusun strategi yang jelas dan setidaknya kedua tim yang bertarung melakukannya. Beberapa tim bahkan merupakan pertarung profesional loh. Eh tunggu, kita harus kembali ke Rusia nih. Ternyata ada pertarungan epic fighting championship kelas berat beda gender yang kita lewatkan. Kenapa kelas berat? Karena Aleksandara Stepakova, atlet MMA yang berlagak di kelas Bantam, menghadapi Grigory Kristiakov. Seorang pria dengan berat 240 kg. Dia seimbang? Ya, tapi nyatanya, Kristiakov melewati tiga ronde tanpa mampu mengalahkan Aleksandara Stepakova secara TKO. Kristiakov yang unggul secara tubuh mulai menekan dan menyudutkan Stepakova di sisi ring. Stepakova mencoba menyerang dengan tendangan kaki sambil menghindari serangan yang meleset ke arahnya. Nah, melihat Stepakova ini tersudut, salah satu timnya masuk dan menendang Kristiakov. Namun wasit dengan cepat menepis dan mengusirnya keluar. Sampai di ronde terakhir, Kristiakov memanfaatkan tingginya untuk menjaga jarak dari Stepakova dengan sesekali melakukan pukulan. Sampai bel terakhir dibunyikan, Stepakova bertahan. Namun, Kristiakov layang keluar sebagai pemenangnya. Ya, Stepakova memang kalah. Tapi di pertandingan lain, seorang petarung wanita Darina Mbadziuk berhasil menaklukkan seorang pria dengan bobot badan yang juga mencapai 240 kg. Darina menghajarnya tanpa ampun, hingga membuat rigor sang pria gemuk menyerah dan wasit pun menghentikan pertandingan.